Ya mungkin pikirnya Mbak Im tuh Niki di penjara mungkin Jadi sehingga ketika dia panjang foto Niki tuh gak bisa komen Karena kan kalau di penjara gak boleh pakein Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen Dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya Nah Niki ini ya, tanya nih Udah banyak ah Nah Niki gimana kan Niki? Apa? Nggak mingguin Kak Fitri hari ini Kalau Niki sih sebenernya seneng banget Akhirnya satu persatu laporan Niki yang kemarin-kemarin Niki laporin orang-orang Alhamdulillah jalan semua Itu aja sih bersyukur sama itu Pak Polisi juga ternyata bisa adil Adil kepada siapapun Tidak terhadap Niki juga Tapi terhadap orang-orang yang memang membutuhkan keadilan Itu aja sih seluruh Niki Nah Niki terkait dengan Artis juga inisial BW yang memajar foto Niki dan Niki juga saling pajak Sebenernya udah damai Sebetulnya Kak, gak ada keributan Ya kalau dia menaruh foto Niki berarti dia terlalu cinta sama Niki Mungkin bukan Niki yang itu terlalu cute gitu Jadi dia pajak Ya kita sama-sama temen sama-sama saling mendoakan yang terbaik Men-support satu sama lain Selagi apa yang dilakukan itu di jalannya yang benar Tabaraka Allah, Subhanallah, Alhamdulillah ya Jadi memang sebenernya sekarang hubungan kalian berdua memang sudah kabur atau Emang gak pernah berantem juga anyway gitu Gak ada yang berantem Nah yang kemarin katanya Kak Niki heboh gitu kan Oh itu kan itu aja kalian-kalian aja sama netizen yang suka menyakut pautkan Sebetulnya kan enggak Jadi emang gak ada masalah? Enggak sih, baik-baik aja Dan supportnya seperti apa sih Kak Niki? Ya mungkin pikirnya Mbak Im tuh Niki di penjara mungkin Jadi sehingga ketika dia pajak fotonikin itu gak bisa komen Karena kan kalau di penjara kan gak boleh pakai handphone Serta dia sama kayak netizen Gak mau baca dalemnya tapi baca judulnya doang Ya gak ada masalah sih namanya manusia-manusiawi lah Kalau misalkan ada salah Bakal ada tetemuan gak di kan Niki? Oh kalau dia mau collab sama Niki dengan senang hati Kan di Youtube juga Niki bilang Daripada begini terus kita bertemu bertiga Bawa kamera masing-masing Jadi kita bisa bikin konten-konten masing-masing Jadi kamu dapet uang, aku pun juga dapet uang Sama kan Kalaupun collab, akhirnya mau bikin apa sih gitu? Oh, mau bikin pengajian mungkin ya Musyawarah atau usia Berarti selesai sekarang Niki ya? Kan baiklah